Intro Aku kerja, itu buat kamu dan baby kita lho, Pak Oke, fine, fine Kamu kerja keras buat aku dan baby Tapi kamu yakin cuma buat aku sama baby? Iya yakin, buat siapa lagi? Sampai masuk kompas Ditulis semuanya Joko Sukono itu siapa? Namanya di mana-mana, liat Namanya di mana-mana Kamu tirim transfer duit ke rekening dia Yang bahkan rekeningnya siapa aku juga gak tau lho Ini baca Ini ada yang sengaja ini Ini ada yang sengaja mau ngejebak aku, beneran Siapa itu Joko Sukono? Kamu transfer duit bermilyar-milyar Kamu beliin tanah di kebumen Kebun tembakau di temanggung Di mana-mana kamu beliin tanah Terus kamu bawa dia ke Parang Joroh, Parang Tritis Kamu bawa dia ke Parang Tritis It's my dream My dream Not him Eh, kalau him gak pake S ya? Not him Wah, kamu gila sih No, no, no Ulangi ulang ulangi Kamu gila Wah, kamu gila sih No, 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 no KAMU YANG UDAH GILA KU BES Dasar kamu Kan aku marah-marah ceritanya Aku sudah diselingkuhin, dituduh gila Dasar kamu, wanita Kita udah kayak ada Zara Hardian loh Aku Putri Marino Aku lebih mirip Anya Geraldine Aduh, sudah dibuka dengan drama-drama yang banyak Skipnya NGOMONG AJA KAMU NGAPA-NGAPA BOCA NGAPA YA Sudah dibuka dengan opening act Jadi seperti biasa, sudah ada Daniel, sudah ada CSA Berarti kita lagi ada Layangan, putus Momen satu kali Katanya sih, kesempatan gak datang dua kali I'm bad Ih seru tuh, tapi layangan putus itu Ih, gak nonton sih, cuma biasanya Sama Aku tuh gak suka film-film yang selingkuh Kenapa tuh? Gak tau Karena mungkin karena aku Apa? Selingkuhan Oh kamu selingkuhannya? Aku sebenarnya gak suka loh yang acara topik yang ini Karena aku tuh bukan diselingkuhi Setia ya Bukan diselingkuhi Bukan yang selingkuh Aku selingkuhannya Iya, 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 iya Peria semua wanita gitu ya Ngomongin layangan putus Ada Putri Marino Ada Reza Rahardian Ada Anya Geraldine Kenapa? Anya Geraldine Ceritanya adalah tentang Apa sih Daniel? Selingkuh Selingkuh Gitu ya Topik lama Sudah suami istri Suami istri Kemudian suaminya itu selingkuh Dan membawa ke tempat-tempat yang Bahkan diinginkan oleh si istrinya gitu Keparang Tritis Gak sih, kalau gitu Kapadokia 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 itu sebenarnya apa sih? Yang itu balon-balon udara Turki itu Arti-arti baik-baik Omikron Dan fun fact-nya adalah Ini diambil dari kisah Nyata Berarti sedih ya Kalau kisah nyata ya Mami ASF Alias Ekanur Prasetyawati It's My Dream Ini kemudian jadi viral Di Medsos Di TikTok Terus kayak banyak orang juga Ngeparodiin Oh It's My Dream Selingkuh Ini udah masuk dalam tahap suami istri Lebih berat lagi dong ya Bu Tapi tadi Daniel juga bilang Bukan diselingkuhin Bukan menyelingkuhi Karena kamu udah selingkuhan Aku tuh sangat sering jadi selingkuhan Ini serius? Kan udah kita bahas Mau kapan sih Terakhir itu Yang di episode kapan gitu Aku tuh sering banget Masuk dalam hubungan orang lain Dan aku menikmati Wow Ya Allah podcast ini Membuka semua Maksudnya 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 Ketika kamu jadi selingkuhan Itu tuh sangat menyenangkan Karena? Karena ketika Kalian ketemu Itu hanya ketika Suka sama suka Boset balikin ke yang punya Selesai Gak ada komitmen Gak ada sakit Tapi kamu fine dengan itu? Fine kadang-kadang Rasa ingin memiliki Ada dong pak Gak One night stand ya? Gak one night stand Repeat order Maksudnya hubungannya berulang Tapi gak ingin memiliki Oh oke Waduh Agak gak relate dengan saya Karena tidak ada Kamu gak punya pacar juga kan? Itu dia memang Makanya Tidak ada pengalaman apapun Dibilang Apa di bidang Dating, pacaran Dan apa segala macam gitu ya Tapi Mungkin penasarnya adalah Kenapa sih Orang bisa selingkuh Bahkan kayak ceritanya layangan putus Kan dari kisah nyata Udah suami istri Kenapa selingkuh? Kenapa coba? Kenapa coba? Ada gak? Tau gak jawabannya? Kira-kira kenapa Ah bosen Ada faktor bosen gitu ya Gitu-gitu aja cari yang lain deh Gitu Ini ngomong Kita kalau ngomong Ya Tuhan Kita syuting di Tapi maksudnya Kan bukannya udah suami istri Bagaimana caranya Menurutku suami istri gak bosen Nah itu dia Tapi kan akhirnya mereka berkomitmen kan Nah itu dia Kenapa aku gak berkomitmen Oh that's why Ada banyak hal ya Mungkin Mungkin Ketidakpuasan dengan pasangannya Gitu-gitu sih Jadi mencari 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 apa yang kurang Di orang lain Yang sebenarnya gak akan pernah selesai Iya kan Ini takut deh mau punya Cowok Aku juga takut mau punya Apa? Cowok Apa namanya Satu hal yang perlu disepakati bersama Ketika punya hubungan adalah Menurut Kalian berdua Definisi selingkuh itu apa? Beda-beda loh Oh bener Disepakati dulu ya Disepakati dulu Menurutmu definisi selingkuh itu apa? Si gak punya pengalaman Dinanya Ketika besok pacaran deh Oke Dia tuh dianggap selingkuh Kalau Ya kalau Ada orang lain dong Ngapain orang lainnya? Chatting? Ketemu? Ngopi? Ketika orang lain itu Diberikan Hal Ataupun Suatu hal yang sama Dengan yang udah aku dapatkan Oh I see Jadi ketika Kamu diajakin ngopi Dan dia diajakin ngopi Maksudnya selingkuh Tapi gak secetak itu ya Maksudnya gak secetak Maksudnya kayak hal-hal yang Apa yang aku dapat dari pacarku Tapi ternyata dia melakukan hal yang sama Bahkan lebih juga Karena kayak Biasanya kan kata orang kan Selingkuhan atau pelakor itu kan lebih kayak Gitu kan Nah itu Lebih Atau Sama dengan yang aku punya Kayak Kan bisa ngebedain ya pak Mana yang cuma as a friend Mana yang emang itu selingkuhannya Kan kurang ajar banget ya Tiba-tiba Kayak di layangan putus Beliin antingan di depan bininya sendiri Oh iya benar Nah hal-hal Itu selingkuh Itu selingkuh Hal-hal gitu Kayak Bukan menangis Marah Kayaknya aku banting kepalanya Aku sih dulu sempat punya kesepakatan Bahwa selingkuh itu ketika Kamu membuat komitmen dengan orang lain Komitmen kayak gimana Iya terus Kita komitmen pacaran Terus dia pacaran lagi sama orang lain Min selingkuh Jadi kalau kamu mau Tidur dengan orang lain Mau ngapain Tapi kamu gak bikin komitmen Tidak komitmen Waktu itu kesepakatan juga bukan selingkuh Iya benar Tapi benar sih Maksudnya jadi Karena pasangan itu Ada dua orang Ada dua Jadi harus Bagusnya seperti apa Karena Balik lagi sih Selingkuh itu sebenarnya Gara-gara komunikasi gak sih Awalnya Kayak Sebuah hubungan ya gak sih Dulu sih ketika zaman pacaran Komunikasi gue baik-baik aja sih Tapi aku selingkuh-selingkuh juga Lanjut Salah nanya Nampaknya Ngomongin soal selingkuh Karena saya gak punya pengalaman Di bidang dating Daniel Wibawa hanya menjadi selingkuhan Dan Coba kita tanya sama teman-teman ini kan Yang sudah menanggapi Tentang selingkuh Pernah gak sih diselingkuhi Atau bahkan selingkuh Daniel ada siapa? Lele Leland Lele Leland Hai Lele Leland Hai Lele Leland Pernah diselingkuhin Padahal dulu Dia bucin banget sama pacarnya Kayak bisa kalau disebut pesuruh atau babu Ya ampun Bucin ya Nama saya Lele Leland Pekerjaan babu Kan kaya pak Oh iya Sama mantannya Oh oke Eh taunya dia diem-diem balikan sama mantannya Disemberin mulu di Tangerang Kesentul Hampir tiap malam dengan alasan belajar bareng Tuh Ini mungkin alasan apa Maksudnya definisi selingkuh Serata-rata orang ya Terus nanti ada siapa lagi Ngapain coba Dari Tangerang Kesentul Cuma belajar bareng Ke Ikea mungkin Emang Ikea disentul ya Wah ada sekarang Ikea disentul Oh wow Kesana yuk Cari selingkuhan Ketemu mantannya Lele Leland Eh kamu kalau diselingkuhin gitu Bakal dimaafin gak? Maafin tapi Aku tidak akan sama kayak Ketika dulu Maksudnya kayak Ya tipikal Yaelah kalau orang perumpamaan Piring pecah peler Bisa dilem-lem segala macem Tapi kan gak tuh Lebih ke gitu sih Walaupun aku tuh Tukang selingkuh Aku selingkuhan Kalau aku diselingkuhin Tak santet Lah iya kok Marah dulu tapi Marah dulu Kayak dia udah minta mas Gak macem Yaudah dimaafin Apalah kita coba manusia ini ya kan Mari kita doakan semoga Baik-baik saja Oh doakan jelek-jelek Gue selingkuhan ya Kenapa sih kamu seneng banget sih Topik hari ini Aku tuh merasa malu Enggak memang Sebenernya gini FYI ya Untuk teman-teman yang nonton Dari awal Momen satu kali ini Adalah momen dimana Semua kenusukannya kita terbongkar Ya Ya sebenernya producer-producer itu Sengaja Kayak mereka tuh menjatuhkan kita berdua Demi pamor Basar kalian Apa tadi kata-kata marahnya? It's my dream Lanjut Tadi si Lelele ada lagi gak? Wah kamu gila Lelele ada lagi gak? Sebelahnya orang lain lagi tuh Oh Nah yang sebelahnya ini Intinya adalah Atau syuting pake begangan gini Boleh gak sih? Tanya aja sama ibu produsernya ya pak ya Intinya adalah sebelum Ini jadi cerita tentang orang tuanya dulu Pisah nih gara-gara Ada orang ketiga Terus sekarang ini jadi kena karma Cowoknya selingkuhin dia Gitu Tapi bener sih Kamu percaya karma baik karma buruk gak? Kepengen gak percaya sih Tapi? Tapi setahun ini kisah cintaku buruk Gara-gara gitu Yang tiba-tiba tidak diinginkan Ditinggal pergi Gitu You still know what I'm around to Mungkin itu yang aku lakukan Oke lanjut Ada lagi Ijinkan aku Lanjut dulu pak Yuk siapa Pernah diselingkuhin berkali-kali sama orang yang sama Ih kok bisa sih? Tinggal dong Ih Ini siapa sih? Ternyata kamu selingkuhannya Saya kaya Jangan mas Apa namanya? Lu biasa loh Entah ya Dulu tuh pernah ada waktu kuliah gitu kan Sempat ada yang nanya Kenapa sih? Ini konteksnya selingkuh sama modelan yang Dia itu kasar gitu ya Maksudnya masih udah main tangan apa segala macam Dan hubungan gitu Tanya kenapa sih? Kok masih betah? Kok masih bertahan? Kok masih dia minta maaf? Kamu maafin Tapi ketika dia melakukan itu Ya udah kamu gak lepas Kamu justru malah stay disitu Jadi katanya Secara psikologis itu tuh memang kayak Dia udah nyaman dengan pria itu Dia terlalu takut Pria atau pasangannya lah ya Dia terlalu takut dengan orang lain Yang mungkin hal itu gak didapetin di orang lain Jadi meskipun dia Di abad habis Di apalah Dijedotin kepalanya ke dinding Dengan alasan gak apa-apa Dia akan berubah Ya karena Dia sudah menaruh hati ke situ Dia mungkin dari si pasangannya yang disakitin ini Kayak ada trauma waktu kecil gitu kan Jadi ketemu sama si pasangannya ini Meskipun dia kasar segala macam Enggak dia akan berubah Jadi kayak udah ada Dia sudah memberikan banyak Dan secara gak langsung Si pasangannya juga ngerasa kayak Oh meskipun dia kasar sama aku Aku tetap disayang kok gitu Dia cuma butuh label Aku disayang You need help girl Cari orang ketiga Bantuan Bukan Maaf salah Cari bantuan orang ketiga Profesional maksudnya Benar Bukan cari orang ketiga Benar Kalau cari orang ketiga cari aku Lanjut Gak maksudnya karena Sakit gitu sih Kayak kasihan Iya iya benar Dengan orang yang sama Kayak kita juga gak bisa Kita gak bisa bilang dia Kamu tolol Kamu bego Karena itu gak mempan juga di dia Karena yang dia percaya pasangannya Tolol Percu Kan gue bilang percuma Ini kenapa hari ini cuita gak ada koran gak buang Lanjut Fundi Diselingkui LDR itu rentan selingkuh Ketidakhadiran membuat mantanku goyah Tergantung love language nya apa Oh iya benar Benar Kalau love language nya quality time Atau physical touch Iya Quality time Physical touch Gak melu Jadi maksudnya Kenapa Baru kemarin Baru kemarin Eh gila pinter banget gue Insya Allah Minum dulu deh Seri mulat dong Gak ada air loh pak Ini episode ke 10 dan masih Masih kosong Ayo lanjut Gini Ngomongin soal love language gitu kan Sebenernya kalau pasangan itu bukan cuman Mencintai Jangan berharap orang berubah untuk kita Tapi dengan kita pasangan Dengan kita punya pasangan Kita belajar untuk mengasihi Belajarlah bagaimana cara kamu memberikan kasihmu Kepada orang Pasanganmu Contohnya Love language nya adalah physical touch Meskipun misalnya Kita lah pasangan Meskipun kita pasangan Kamu physical touch Misalnya aku Words of affirmation gitu ya Kalau misalnya kita egonya sendiri-sendiri Udah gak ketemu Tapi apa harus mengasihimu Kayak oke Daniel tuh senangnya tuh physical touch Meskipun aku bukan physical touch Aku harus mengasihi dia Kayak Ih gimana aku harus ngerangkul dia Nah hal-hal Itu yang sebenernya Belajar untuk mengasihi Bukan kayak ego-ego kayak Kan aku Affirmation Kok gini ya Gitu tuh Jangan-jangan Jangan berharap orang berubah gitu tuh Jangan berharap Ya udah kasihi aja Kamu memilih dia sebagai pasanganmu Ya berarti kamu harus mengasihi dia Kamu harus memberikan Ya itu Memberikan Apa yang dia mau Memberikan Gimana caranya Supaya satu hubungan ini jalan Kamu berharap juga dong Mendapatkan words of affirmation Dari pasanganmu That's it Maksudnya kayak bener Ketika aku memberikan physical touch Berarti Sebagai pasangan yang sehat Seharusnya kamu juga Memberikan words of affirmation Aku sakit kalau begitu Kok gitu? Kan aku gak sehat Itu Oke setuju Setuju LDR tadi tergantung Apa namanya? Love language Tapi memang sebagai pelaku LDR itu berani Iya Karena jarak agak jauh ya Pak Ya pekerjaan juga bingung Jadi sering terjadi Selingkuh dengan yang dekat Betul Itu yang aku lakukan Dari Sinaga Pembela Negara Kepenaran Sakit kak Dalam Sampai ke ubun-ubun Iya bener Sakit Kan kamu selingkuhan Iya bener Terus Ada Andriansyah Katanya Andriansyah Oh intinya hati-hati Sama temen dekat Nola Ini dia Sobat Maafkan aku Tadi Oh iya bener Aku lagu depannya Tapi itu sih Maksudnya kalau boleh Dari orang yang belum pernah punya pengalaman Ya lebih ke Ketika kamu memilih seseorang sebagai pasanganmu Jangan Jangan berharap kayak Jadikan aku raja Jadikan aku ratu Please sembah aku Jangan Kayak Ya simbiosis Mutualisme Hubungannya sama temen Dekat hati-hati sama temen lu apa? Gak ada memang Oh iya Gue pikir Dia bahas itu Sakit banget loh Diselingkuhin sama temennya Eh iya Sama di temen kantorku juga Ya Hah? Temen kantor Gak dong pak Temen kantor Temen sese Kuliah Dia diselingkuhin sama temen kantornya Jadi sama-sama deket tuh Jadi udah diselingkuhin aja Jangan sedih bukan karena tampang Biasanya orang-orang selingkuh ya Nyaman kayaknya Oh iya bener Karena nyaman gitu Coba Itu sih karena kaya raya Oke Banyak komentar yang muncul setelah menyaksikan layangan putus gitu Wih istri gue jadi sangat protektif Ih bener Gak boleh kemana-mana Bener Bener Sorry nanya Salah satu cara orang untuk tidak Untuk menjaga pasangannya supaya gak selingkuh adalah Biasanya mereka tukar-tukaran password Eh sorry instagram twitter segala macam Kamu setuju gak dengan itu? Enggak Yaudah Kenapa? Banyak isinya yang agak gimana gitu loh jawaban bener-bener itu privacy sih jadi ya share location? enggak share location? share location no it's a big no no jadi ada satu kejadian temenku dia udah pacaran temen deketku dia udah pacaran ada satu cowok dia senang sama temenku ini si cewek ini si cewek ini gak pernah maksudnya dia berusaha untuk ya udah aku punya pacar gitu loh tapi si cowok ini karena anaknya pintar IT banget gitu kan gimana caranya? tiba-tiba dia tau location temenku itu ada dimana kamu lagi digancit ya? oh wow beneran dia tau aku langsung marah matiin jangan diangkat teleponnya sumpah itu bener jadi kayak yang ngomong-ngomong aku pernah sih di sadap whatsappnya jadi aku pas tugas keluar kota gitu terus ketemu sama temen-temen gak ngapa-ngapain waktu itu sama temen-temen begitu pulang di konfrontasi gitu terus dia ternyata sadap di whatsapp tuh kan rasanya itu yang ya semakin semakin niat buat selingkuh lagi iya 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 bener-beneran jadi iya bener tapi bener iya bener percaya atau gak justru hal-hal kayak gitu tuh malah jadi bikin selingkuh gak sih? kayak kenapa sih kamu gak percaya sama pasanganmu sampai tukeran IG apa segala macam life location satu hal yang kayak please oke kamu siar loh ke pacarmu ceritanya kalau beneran juga aku bisa marah kok pacarmu selingkuh ya Tuhanku ternyata ya di tengah-tengah kita loh circle kita sendiri loh ya kamu tau gak pacarmu selingkuh sama aku baliknya tetep selingkuhan ya Bu lanjut oke apa namanya ketika pasangan anda ketahuan selingkuh gitu ya banyak cara untuk menyembuhkannya salah satu yang pertama adalah percaya bahwa kalian berharga ketika diselingkuhin rasa yang muncul adalah aku salah aku kurang apa aku di tengah itu kan biasanya betapa herosi Valentino Rosi tapi ya bener-bener jadi kayak ngerasa aduh gak deh kayaknya aku gak dicintai sama dia aku sampah gitu loh sebenernya no hey ingat seorang selalu bilang banyak ikan di lautan jadi tenang populasi wanita di Indonesia lebih banyak daripada pria ya kalau misalnya memang kamu belum mendapatkan gitu ya apa pria-pria di Indonesia tenang dunia bumi itu tuh banyak gak cuman Indonesia coba ada jalan-jalan ke Spanyol jalan-jalan ke Belanda ketemu abang-abang bule kan bisa dari online sebelum move on langkah pertama yang saya dapatkan juga dari oktor ini dengarkan disonora berikan kesempatan buat diri kamu untuk bersedih dan tentukan sampai kapan kamu akan bersedih itu aku sedih oke berapa hari tiga hari oke tentukan kamu tentukan sendiri berapa lama kamu akan bersedih dan setelahnya let it go let it go can't hold it back anymore lah itu-intunya ya jangan punya pacaran jadi selingkuhan aja untuk next-nya ditunggu pokoknya kalau misalnya dari teman-teman juga lagi ada apa sih namanya pengen kita ngebahas apa gitu loh boleh ya tulis di kolom komentar kalau juga mau lihat update-nya di mana dan yang lebih bawah lihat update-nya di tiktoknya di mana oh instagram instagram at mediobaykgmedia at sonorafm92 kenapa sih 10 episode kita gak hafal-hafal at mediobaykgmedia ganti mulu kemudian juga di bit.ly slash moment1kali bisa juga dilihat di youtube dan juga podcast moment1kali aku sakit aku sakit hati ya